Informasi selanjutnya pemirsa guna mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Buleleng, pemerintah setempat terus berbenah untuk menarik minat wisatawan berlibur ke Bali Utara. Dan salah satu potensi wisata yang kini terus dibenahi adalah pesona alam bawah laut pemuteran yang keberadaannya mampu menjadi daya tarik wisatawan asing. Berikut liputannya. Pemandangan alam bawah laut pemuteran yang dikenal dengan keindahan terumbu karangnya kini tampil semakin memukau dengan adanya terumbu karang buatan atau biorok. Berbagai bentuk biorok mulai patung dewa, barong dan rangde membuat alam bawah laut perairan pemuteran tampil layaknya sebuah galeri seni. Pesona inilah yang mampu menjadi daya tarik wisatawan asing maupun lokal sehingga antusias berkunjung ke destinasi wisata yang dikenal sebagai surganya snorkeling atau menyelam ini. Menambah pesona alam bawah laut pemuteran, penempatan terumbu karang buatan atau biorok untuk tahun ini kembali dilakukan melibatkan yayasan peduli lingkungan. Penambahan biorok dilakukan bertepatan dengan ajang pemuteran Bay Festival yang digelar 3 hingga 6 Oktober 2019 di Tanjung Budaya Pemuteran Grok Gak Guleleng. Staf khusus Kementerian Pariwisata RI Prof. Gede Pitane yang turut hadir dalam event promosi wisata yang telah digelar untuk kali kelima ini berharap para pelaku pariwisata Bali Utara dapat menjaga ekosistem biota bawah laut di kawasan destinasi wisata bahari ini. Dan kiri ke kanan, lihat pengentanan atau stan stan kuliner atau stan kerajinan IKM di Kabupaten Guleleng yang sudah tertata rapi di seputaran kawasan Tanjung Budaya Desa Pemuteran ini. Selain menambah biorok di perairan pemuteran, beragam kegiatan juga digelar dalam ajang Pemuteran Bay Festival seperti pementasan tari masal, permainan tradisional, gebuk ende hingga pameran produk dan kuliner serta kegiatan fotografi dan yoga. Erick Grok Gak, Buleleng, Yandudin Yassin, AI News melaporkan.